Intro Apa kabar berusaha tersebut dimanapun anda berada Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club Malam hari ini kita akan membicarakan dengan para penelis mengenai comfort zone Apa itu comfort zone? Karena ada jebakan di sana Oh Comfort zone itu adalah zona nyaman Dimana kita merasa diri kita tuh sudah tidak ada tantangannya lagi Sehingga kita anteng-anteng aja Itu yang namanya dengan comfort zone Comfort zone saya paham pak Anteng-antengnya ini pak saya lihat Anteng-anteng itu adalah sebuah tanda di manusia Kalau misalnya Anteng-anteng pak Maksudnya anteng Kita tuh jadi tenang Merasakan tenang Jadi ada sebuah cerita Dimana waktu dulu kita mendapatkan yang namanya Pasokan ikan dari Jepang Pasokan ikan yang di Jepang itu Pasokan bukan dari Solo pak? Bukan itu bapak Pak Bapak Sokan Ini pasokan itu kita mendapat kiriman Jadi yang namanya ikan-ikan itu kalau misalnya dia didiamkan Tidak dikasarnya tidak ada apa-apa Itu yang namanya 100 ikan dikirim Itu yang hidup hanya sekitar 20 sampai dengan 30 saja Mereka berpikir bagaimana caranya supaya banyak ikan yang bisa didapatkan dan masih hidup Sehingga terasa segar sekali Akhirnya mereka memasukkan yang namanya ikan hiu kecil Sehingga si ikan-ikan itu diuber dengan si ikan hiu tersebut Dan akhirnya memang mereka bergerak terus Dengan cara bergerak seperti itu Akhirnya nyampe ke Indonesia yang dari 100 itu bisa sampai dengan 60 sampai 70 yang hidup Yang lainnya itu Jadi karena mereka bergerak terus mereka jadi hidup Karena mereka tenang justru mereka jadi mati Nah sekarang pilihannya Yang pertama adalah mengenai comfort zone atau zona nyaman Zona nyaman itu untuk pekerjaan Kalau untuk makanan zona nyam-nyam Ini tentang pekerjaan Kalau apakah Anda mau menerima tantangan untuk keluar dari zona nyaman Tetapi mendapatkan yang lebih lah dari misalnya gaji seperti itu Atau Anda cukup dengan segini-segininya udah cukup menurut saya nyaman Ini apa Bapak berdiri terus deh Nih Pak Tiap-tiap Bapak berdiri terus Saya bingung nih Pak nih Iya Baru hari ini tumben nih Ini digabungin Cipan sama Cilok Iya Sebentar Meng Pasti kamu gak comfort Meng Kenapa? Ya kamu tidak nyaman Nah betul ini adalah penggambaran bagaimana saat itu mendapatkan comfort zone nya Sedangkan comfort zone saya sangat terusik Sebentar Cipan Ketika Anda berbicara seperti itu Anda tidak memperlihatkan nyataan Apa? Pakaian Anda udah sarimbit Sarimbit itu pakaiannya serasi Lihat dong pakaian Anda Cie Cie Menang dong Menang dong Oh iya Salah Malam hari ini zona nyaman saya sangat-sangat terusik Tapi di satu sisi zona nyaman saya sangat nyaman Pak Denny Begini Pak Denny Anda berbicara tadi di awal tentang comfort zone Comfort zone Zona nyaman lah Zona nyaman Di satu sisi ada yang namanya zona politisi Ada gak ada Ada Apaan zona politisi? Fadli zone Oh Iya 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 ada 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 lagi zona pelawak Siapa? Haji Zonzon Lapisan Bapak Lapisan Pak Jarwo Apa? Lapisan Ojon Udah sekarang Pak Jarwo duduk dulu Saya mau tanya sama Boris nih Mengenai zona nyaman untuk pekerjaan Menurut Boris gimana? Anda berani keluar atau anda akan stay? Saya ini mewakili komunitas dari nyaman sekali buang angin di kursi Disingkat? Nasi basi Nasi basi Jadi gini Kang Denny Kalau comfort zone itu Pasti semua muanya Skillnya tidak akan bertambah Kaki maksudnya sikil Kaki maksudnya sikil Maksudnya apa nih? Kemampuan Sikil Nah ini jangan ikut-ikutan komeng Merusak Eh Tatanan yang sudah baik ini Kalau Pak Denny ikut-ikutan saya duduk disini Dia di sebelah sana Dalam arti visinya itu Visi apa? Obat tetes mata Maksudnya saya takutnya ada semantik 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 Kata yang sama berbeda Tetapi begitu That's right brother Lanjut Boris That's right brother Dari tahun lalu itu terus bahasa Inggris ya kan? Nama-nama Jadi gini Bang Kalau mau hidupnya terasa lebih hidup Dan kalau mau hidupnya berkembang Harus keluar dari zona nyamannya Cakep Itu dari bapakku Bapakku dulu ini hanya supir doang Supir Supir Cuma dia Gak betah gitu Dia selalu Bawa mobil dengan keneknya juga AC nya gak dinyalain kali Bukan itu Jadi gini Dia itu merasa tidak ada tantangan dalam hidupnya Kalau hanya membawa-bawa mobil saja Jadi dia pengen tantangan baru Dipecatnya keneknya sama dia Jadi dia ada pekerjaan tambahan Iya Jadi Caranya gimana? Pekerjaan tambahan dia Menyetir sambil ngitung duit Tidak di atas setir itu Ih kak kalian enak disini ketawa gampang Coba kan? Sulit itu Memerlukan kemampuan IQ di atas 300 itu Bawa mobil Multitasking gitu ya jadinya ya Iya lah multitasking ya kan Dilihat Ngitung setoran Sudah sampai angka berapain Belum lagi ada penumpang turun kiri ya kan Belum lagi memutar ada Pak Oga Jadi kalau supir-supir angkut itu dinilai test IQ Mereka ini 300 ke atas rata-rata kayaknya mereka ini 300 ke atas gimana maksudnya? Sekilig tinggi itu Bang Denny Ya tapi kan IQ nya tetap aja kali Gak segitulah 300 tinggi sekali tuh Sebenarnya gak perlu dari IQ untuk melihat dia supir Pak Iya dari? Sisiran Pasti rambutnya belah pinggir Karena kacanya kan selalu dibuka Dan satu lagi mungkin buat kalian anak-anak muda mungkin ini lagi yang ngetrain sekarang adalah Kalian ini kalau misalnya pengen keluar dari kamper jenai contoh paling sederhana adalah di makanan Makanan gimana? Ya kalian ini kalau makan bubur ini tim yang diaduk atau bukan? Iya Kalau makan bubur kan ada yang suka disediakan set Udah langsung Makan Ada juga ini Aduk-aduk-aduk Tergantung nih kalau kalian mau menambahkan wawasan kalian Ada bedanya Pak Riz? Ada bedanya? Ada bedanya itu? Apa? Bubur? Apa bedanya? Ingat tadi lu ada bedanya Kak Oh maksudnya mancing Nggak satu grup dia Itu udah senior Kita kan baru-baru jumpa Ditembak panik ya kan Ini apa maksudnya kawan ini? Memancing? Saya udah kasih pancingan Nggak satu grup Nggak satu grup Iya kau bukan satu grup Saya udah kasih pancingan tuh Komedian dipancing panik ya Biasa memancing diri sendiri seperti ini lah Iya betul Itu tadi bedanya bubur yang diaduk Apa hubungannya bubur diaduk tidak diaduk dengan pemberjol Oh ada Kalau kalian makan buburnya gitu-gitu aja pasti membosankan Cobalah yang baru Buburnya gimana maksudnya? Yang diaduk itu mungkin ada bedanya Dimana kalau biasanya kalian makan kerupuk terpisah Kalau ini langsung menyatu dengan buburnya Kalau yang terpisah? Aduh Belum dibikin bahannya itu Kau tanya terus Sudah ku bilang jangan ketempur kau Sudah bubur Jadi kalau maksudnya Kalau diaduk itu ada sensasi lain Iya Dari bubur itu Iya B B nya apa tuh? B Bubur B Wah singkatan pak Bubur itu singkatan Cipan Kalau Cipan gimana? Ini adalah orang yang salah kaprah akan keluar dari comfort zone Yang penting keluar dari comfort zone Merasa tidak nyaman Tapi akhirnya Keluarnya tanpa dipikirin Membabi buta Yang akhirnya malah Maksudnya membabi buta itu Kok dia tau sih? Tanpa arah Kenapa Nesasut-satsut Kalau senior Nawak begitu paham Setelah saya tersinggung Setelah saya tersinggung loh Tapi Ini luar biasa loh Padahal Tolong Tolong Pak Jarwo Kenapa harus tersinggung dengan membabi buta? Kalau membabi tua baru Pak Jarwo tersinggung Dana umum ada dan kesempatan Kalau misalnya Malawasi Start Anda mendapat 200 Kuasai stasiun 4 stasiun Tapi jangan salah Mabok dibuka umum didenda 5 rupiah Iya Betul Karena Anda sedang berulang tahun Anda mendapat 20 rupiah Apa sih lu? Masalah Tanpa solusi Tolong jangan terlalu dekat Definisi keluar dari comfort zone Yang penting keluar dari zona nyaman Bapak tapi saya gak enak banget Pak Dilihatin terus Pak Pandangan mata saya kan begini saya bisa melihat Ini dianggap apa sih disini Pak Bukan Bukan masalah dianggap apa Untuk layakan tayangan Memang agak harus dipisah Nah Karena kalau misalnya Bapak harus Two shot terus Two shot terus Jadi kurang bagus Pak Dia nanya kan Dia dianggap apa Bapak kira-kira aja Bapak pakai baju warna coklat Biasanya coklat saya anggap apa berarti? Oh ini Valentine Valentine Jipan Jipan Saya ingin kasih penjelasan tentang yang namanya coklat Ini siapa sih dia ini? Gak tahu dia Saya perkenalkan dulu Masa gak tahu Siap Itu yang jualan lidi pedas Itu di luar Ini lu erangi lu Niat sini mau syuting apa jualan sih Saya ngasih tahu dulu Ini saya perkenalkan Saya ini dari jajaran warga Oon Warga Oon tuh Jadi singkat apa? Jarwo Tadi simpan menyinggung tentang yang namanya coklat Coklat itu kan biasanya efek itu membuat ketenangan Iya Jadi Pak Jarwo itu pakai baju coklat sengaja Supaya orang tenang Biar dia tenang Pak disana Oh Saya belain Pak Biar tenang disana belain gimana Lo tenangnya gak apa-apa disananya itu Tumpen-tumpen dan anda belasain saya Saya Tuh Ini Pak Kita kalau Bapak tersudut Saya akan bela Bapak Betul Gitu dong Mudah-mudahan diterima Diterima pembelaannya saya Maksudnya diterima dimana? Kepada Bapak Balik lagi ke comfort zone ya Pak Sekali lagi saya ulangin Kalau dari saudara Boris Karena saking sok pengen keluar dari comfort zone Karena mungkin terlalu banyak statement-statement yang mengatakan Kalau mau berhasil keluarlah dari comfort zone anda Akhirnya keluar dari comfort zone-nya tapi tidak berstrategi Ya tidak mempunyai tujuan Gak punya tujuan Tapi kalau saya pribadi menurut saya Manusia itu pada dasarnya pasti menyari nyaman Pak Iya Coba kalau seumur hidup Bapak kerjanya diusik terus dengan ketidak nyamanan Pasti Bapak gak akan tahan Ini gak saya mau tanya nih ya Sama Jeremy Saya gak setuju dengan pengalaman pribadi saya Dia kan pernah kerja Cukup lama hampir 20 tahun Seberada di zona nyaman Sampai dia terakhir dikeluarin ya Dia dikeluarin Bapak Bentar Anda itu kasar sekali Saya tidak dikeluarin sekali lagi Saya klarifikasi Apa yang menjadikan alasan anda kok resign Padahal anda kan nyaman Karena saya sudah terlalu lama Sendiri Terlalu lama Sendiri Sudah terlalu lama Sendiri Kuntok Aji Betul Ya berasa terlalu lama di tempat yang nyaman Jadi saya rasa mungkin Anda keluar dari sana No 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 Justru karena sudah 20 tahun Anda merasa di zona nyaman Anda mulai merasa tidak nyaman Dengan zona nyaman itu Betul Akhirnya anda keluar Anda mencari kenyamanan di tempat lain Menurut saya tidak Kalau saya lihat anda 20 tahun Anda merasa nyaman Seharusnya dalam waktu 6 tahun Seharusnya anda keluar Berarti ada sesuatu yang ganjil Dalam otak anda Bukan ganjil pak Tapi ganjil Pak Jeremy kalau anda mencari kenyamanan di tempat lain Apakah itu bukan perselingkuhan Bukan perselingkuhan pak Kita hidup cari nyaman kan Di tempat lain Ternyata lebih nyaman gimana Hmm Jadi berapa pasnya pak Ini zona nyaman dengan bosan Nanti ini mungkin karena anda bosan Atau penonton bosan gitu Gimana tuh Dibilang bosan juga tidak Kayaknya tantangan sudah semakin berkurang Karena saya sudah berasa terlalu nyaman di tempat itu Jadi saya butuh challenge-challenge baru lagi Ya saya keluar Ternyata di luar ya tantangannya lebih luar biasa Oh ini yang membuat dia justru mendapatkan tantangan Dia menikmati kehidupannya itu ya Betul sekali pak Akhirnya selamat malam Itu masa lalu pak Iya iya Selamat apa saja Yang salam Di sore siang malam Terakhir-terakhir anda ditempatkannya jam 12 malam Jam 12 malam Pak sudah tidak tentu lagi Apa nih tempat saya Tergantung program sebelumnya pak Kalau iklannya banyak pak Saya kegeser kadang sampai jam 3 subuh pak Dan sering kali Tapi anda menemukan sebuah tantangan Dan anda merasa diri anda Saya melihat anda lebih segar sekarang dibanding dengan dulu Jadi anda terus Merasa hidup Kang Denny salah Dia lebih segar Karena rambutnya sekarang lebih banyak Bukan masalah karena keluar dari comfort zone Ya tapi kan itu kan Ini kan rambut Masalah rambut kan dicangkok itu Tergantung dari suasana hati pak Suasana hati Suasana hati Kalau dia nunggu keriting Ada rambutnya Pak Maman tidak suka dengan kekek Oh enggak ada orangnya Oh pindah Tadi disini Siap yang pindahin kesitu Bapak yang pindahin disini Dan bisa dibuktikan Bukan masalahnya sekarang Tidak tahu naiknya 3% Ketetan eksekutif Sama yang seperti Dalam bahasa Perancis Comfort zone is not good Sebuah buku yang saya baca Menurut buku tadi ada 5 Kang Denny Yang pertama adalah Hese Ziga Nudirawa Belong Cakep nih Tidak udah menik Tidak udah menik Susah untuk berkembang Yang Nudirawa Belong apa? Kembang Kembang Akan membuat orang susah berkembang Kalau kita berada terus di zona nyaman Karena apa? Kepuasan yang kita dapatkan Kepuasan semu Jadi kita menutup mata Padahal manusia harus terus berubah Sepanjang hidupnya Belajar maksudnya itu Kita tidak akan berubah Harus dinamis Yang kedua Le utik E mana Suzong Oh Otak dan hati kita penuh dengan Pikiran-pikiran negatif Pikiran kotor Pikiran-pikiran negatif Kenapa? Karena Gak ada masalah yang harus dipikirin Gak ada kerjaan yang harus dilakuin Akhirnya apa? Suzong Pikiran buruk Suzong tuh bukannya bahasa dari Arab ya itu Ini kan yang bikin orang Perancis keturunan Al-Zazair Oh iya Bahaya terjebak di zona nyaman itu adalah Di rumah sendirian Papa sibuk Mama Arisan Itu mah udah ketahuan Gimana sih? Ya apa coba? Itu lagunya itu Artinya apa? Sweet Martabak Artinya Bosan 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 Di rumah sendirian Papa sibuk Mama Arisan Iwake pak Iya Iwake Spesial alternatif itu Iya Karena kita menutup mata dari hal baru Ini aja terus Bengong Lama-lama juga bosan Jenuh ya Jenuh Bahaya kalau kita sudah terlalu jenuh Yang keempat Le Le Kehidupan Hidup Le Hidup Hidup Ombang ambing Terumbang ambing Jika langlayangan Nukasakan Seperti Layang-layang yang Putus Artinya Perlahan-lahan kita akan kehilangan Arah tujuan hidup Bahayanya manusia tidak punya tujuan hidup Udah itu Yang terakhir Lengit Lengit Valad Dana umum Nudie monopoli Kehilangan teman Dana umum yang ada di monopoli Kesempatan Oh kesempatan Dana umum ada dan kesempatan Kalau misalnya Malawasi Start Anda mendapat 200 Tapi hati-hati masuk penjara Hati-hati masuk penjara Kalau mau beli beras tagi nilainya 400 Paling mahal Betul Yang paling di depan Kalau mau beli juga PLN sama air Karena ini hati-hati Kuasai stasiun 4 stasiun Tapi jangan salah Mabok dibuka umum Didenda 5 rupiah Iya Betul Karena Anda sedang berulang tahun Anda mendapat 20 rupiah Apa sih lo Jadi monopoli Kita akan kehilangan banyak kesempatan Orang akan sukses Karena selalu mencari peluang Dan kesempatan Iya Ini Comfort zone kita Gambarnya begitu ya Jika ini adalah comfort zone kita Percayalah This is where the magic happens Segala keajaiban akan terjadi di luar sana Dan itu hanya akan menjadi orang-orang yang berani keluar dari comfort zone Dan mencarinya Saya yakin Jermitati setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ronald Sebenarnya Pak kalau saya resumuh nih Mali Pak ya Ya silahkan Itu bahasa Perancis juga Oke sekarang kita mendengarkan atau melihat pendapat dari masyarakat Mengenai mereka memilih gajinya tetap tapi gak ada tekanan Atau mereka gajinya tinggi tetapi ada tekanan Ini kita lihat bersama-sama Kalau dengan gaji dua kali lipat tentunya berani ya Seperti itu Karena tentunya kan kita dapat challenge yang lebih baru lagi gitu kan Karena lima tahun itu ya berasa di stuck aja gitu kan Udah comfort banget gitu Udah kayak merasa comfort zone banget Jadi mesti cari yang lain aja Aku ragu Aku ragu jadi mungkin di tempat yang sekarang dulu aja deh Kalau dari segi penghasilan sih pengen banget ya dua kali lipat Tapi kalau misalkan dari tekanan itu masih kurang harus pikir-pikir dulu gitu Di sini aja udah tekanannya udah berat juga Apa ditambah di sana enggak deh makasih Kalau masalah pekerjaan yang ada tekanan Kalau misalnya ada penawaran yang ada tekanan Menurut saya sih memang udah biasa Artinya saya gak bakalan takut Insya Allah saya berani Iya Ternyata lebih banyak yang gak berani keluar dari comfort zone Mungkin tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab Menurut Pak Jarwo kenapa orang gak berani keluar dari comfort zone That is problem Silahkan jawab Pak Jarwo kalau gak punya materi saya kasih ini Serius Pak Pak ini Pak udah jadi Pak Saya itu punya materi banyak Nah Ya Pak ini udah jadi Pak Enggak Eh lucu nih Pak Mana Ini dari kata Ronald Begini Pak Denny Setiap manusia itu hidup Pasti yang dicarikan aman Pak Denny Jadi Pak Denny manusia itu Tujuan hidup adalah untuk mencari kenyamanan Kenyamanan Iya Pak Denny ya Lagunya Bapak tahu Tahu Berdua bersamamu Mengajarkanku Apa artinya keamanan Kenyamanan Keindahan Kesehatan Ini gak ada teguh beriman ya Kotak-kotak Nah kemudian Pak Denny Iya Dengan Kita akan kembali setelah yang satu ini Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama Aku asik sendiri Apa tak ada yang Eh 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 Pak Pak Ini lagi diskusi Bapak Ganyem aja Ini diskusi Pak Orang tua gak dibawanya Pak Orang tua kayak model dia Jangan diajak duduk sini Diajak ngambil pensiun Kembali lagi di LKM Masalah tanpa Solusi Kita masih membicarakan mengenai comfort zone Tadi pekerjaan Sekarang kita beralih ke masalah hubungan Karena kita hidup itu harus berpasang-pasangan Tetapi ada yang merasa dirinya Siapa yang bilang harus berpasangan Iya maksudnya gini Seorang harus itu Berpasangan Tetapi ada yang nyaman dengan kesendirian Iya Betul sekali Nah jadi itu kan pilihan Saya pernah lihat tuh Pak Baut geletak Baut geletak gimana Harusnya kan pasangannya memur Iya mur Geletak aja tuh baut Iya betul Pada akhirnya karena menggeletak Jadi tidak berfungsi Iya kan Iya betul Karena kalau misalnya dia disamakan Dia pasti akan mempunyai berguna Kalau disamakan biasanya sama negeri Pak Iya Itu kan sekolahan Maksudnya kalau disatukan Jadi berguna Maksimal ya gunanya Pak ya Iya Ini mengenai bagaimana orang yang Merasa diri nyaman dengan hubungan Dan mereka yang sendirian Saya tanya Pak Jarwo dulu Kenapa orang memilih untuk Nyaman dengan sendiri Pak Bapak salah ngomong Kenapa? Menurut saya sendiri tidak nyaman Kalau yang namanya nyaman Dia punya pasangan Iya Pasangannya baik Pasangannya umpamanya Memberikan kebutuhan apa yang diinginkan Itu baru aman Nyaman Tapi begini Karena kesendirian Tiba-tiba seperti ini nih Contohnya nih Pak nih Siapa? Ini dua Cipan nih Cipan mempunyai suami yang ganteng Iya Suami yang kaya Suami yang baik Tiba-tiba Itu zona nyaman Pak Menurut saya Tiba-tiba dia Pak Dia Pak pengen tantangan Nyobain Pak Jarwo Itu menurut saya Betul gak Pak Pak Ronald ya Nah itu baru namanya Buat apa ya Coba-coba kayak gitu Tidak penting kan Tapi dia pengen tantangan Itu menurut saya Maksudnya tantangan itu Ada sesuatu yang dia bisa menikmati Kalau misalnya tantangan ini kayak Misalnya ini Selingkuh orang Dia selingkuh harus mencari orang Yang mempunyai memang Lebih cantik Atau lebih hebat Belum tentu dulu Pak Ini sekarang kalau misalnya dia Yang biasanya makan enak Daging, steak, ayam, ikan Semua Tiba-tiba dia pengen nyobain bangke Apa itu tantangan Enggak maksudnya Bapak Awalnya membicarakan Sudah nyaman sendirian Iya Menurut saya sendirian itu tidak nyaman Tidak nyaman Karena ada trauma meng Takutnya dia mungkin punya trauma Karena dia dikecewakan oleh pasangannya Ya kalau udah trauma pindah trauma Iya Trauma sama trauma Oh Bapak itu mah Seperti tadi Bapak ini nih Pak Iya Pak Jelmi Pak Jelmi Katanya sudah di zona nyaman Waktu di pekerjaan yang dulu Iya Tapi pindah Iya Untuk tantangan Menurut saya berarti awalnya Sudah tidak nyaman Pak Dan tidak aman Iya betul Karena sudah merasa Saya jadi ngomong apa enggak ini Gak usah Pak Sebentar Pak Pak Denny tadi di awal Menyuruh saya Iya betul Untuk mengeluarkan pendapat Saya menyanggak Sekonyong-konyong makhluk satu ini Tiba-tiba bicara Nyambuh maksudnya nyambuh Yang berdua membuat saya tidak nyaman disini Pak Karwo maaf nih Pak Karwo siapa Pak Karwo Pak Karwo Pak Karwo tuh gemuruh jatim Ya itu saudara saya Nah itu maksudnya Saya menyanggah pembicaraan Pak Denny Tadi bertanya kepada Pak Siapa ya? Ya Elah Saprudin Pak Saprudin Jarwo kuat Jarwo Saprudin kuat Jua Jarwo kuat doang Jarwo kuat doang Itu Pak menanyakan Bahwa sudah nyaman sendirian Ya Nah kata itu Saya tidak Katanya yang dipermasalahkan Iya Saya tahu ngerti Pembicaraan kita Ini kemana Oh Bapak udah ngerti Ya udah duduk dong Ini yang udah Yang lain berarti kita Juru saya mengerti ini Justru Pak Denny Membagi kepada orang Yang belum paham Oh gitu Belum Siapa tanya Anda belum paham kan Paham 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 Pak Denny Ini intinya Pak Jarwo Pilih aman atau nyaman Saya nyaman Tandanya gak normal Kalau cowok normal Pilihnya woman Yeay Gak justru itu Pertanyaan Anda menjebak Menjebak Kalau itu Pak Jarwo Silahkan nyaman Anda pilih aman Atau nyaman Nyaman lah Nyaman Sekarang Pak Jarwo nyaman Nyaman Yuk semua kita doain Dia udah nyaman Semoga dia tenang Oke Pak Sekarang kasih Pak Jarwo Pembicaraan Gak ada yang lucu yang lain Pak Jarwo silahkan Saya ngejelasin doang Pak Jadi menurut Pak Jarwo Gimana itu Zona Nyaman itu Pak Denny Karena sendiri ini Berada levelnya Di atas aman Oke Pak yang lain Pak Nyaman itu Nyantai Tapi aman Pak Denny Tapi aman Pak Denny Nyaman Di kalau misalnya ada bencana Di pengungsian itu Ditempatkan di zona aman Suria Di dalam Gimana nih Di bencana Di bencana juga banyak Beda nih Pak Pak Denny pasangan sendiri Asmara maksudnya tuh Tujuknya disana Nanti Eh ini masalah kenyamanan Terhadap hubungan Hubungan suami istri Maksudnya Ya bisa Ya bisa Amu Marah Ya kan Dan nanya Anda ngerti Gak paham Pak Ini Percuma Dia ada disini Pak Saya yang gak ngerti Saya yang tidak paham Saya mempertegas Eh 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 Saya hanya mempertegas Pertanyaan Pak Denny Tadi supaya Mempertegas Juga ingat lagi Bapak Komandan Koramil Mempertegas Ini saya mau tanya Yang lain aja Ini nih Jeremy Teti Anda Kenapa Anda lama sendiri Apa yang mengakibatkan Anda Apakah karena Anda trauma Pernah berpasangan Dikecewakan Atau bagaimana Mungkin saya berbeda Dengan orang lain Ya ini pilihan kan Ya hidup ini kan Memang beda Betul Kita merasa nyaman Kita bikin single Mau bikin duet Mau bikin trio Atau mau bikin vocal group Saya rasa itu pilihan hidup ya Jadi Saya tanya dulu nih Angel-angel saya Yang ada disini Nah Elaga Chelsea Kamu merasa nyaman Sendiri atau Kemarin kalah tuh Pak Chelsea Sendiri sih Iya Kenapa Karena hidup pun punya pilihan Jadi kita harus memilih Yang mana yang terbaik Jadi dia memilih sendiri Memilih sendiri Karena dia masih menyeleksi Jadi saya rasa Mungkin cinta kita disini Ini memang Agak mahal Pemilih Jadi mungkin dengan Kondisi saya Seperti sekarang Ya saya merasa Saya harus memilih Jadi saya memilih Yang terbaik Apakah dengan adanya Pasangan Anda Akan mempunyai Gairah Untuk kita bekerja Masalah gairah Bisa dimainkan Dimana saja Pak Maksud saya bukan Gairah tuh Disini Iya gairah kerja Semangat hidup Betul Oh itu stimulus Bisa datang dari kiri Kanan Depan Belakang Bisa saja Bagaimana kita Mengkondisikannya Semua itu Pak Jadi mindsetnya Yang Anda Betul sekali Jadi Seperti itu Jadi gairah hidup Dan segala macam Bisa kita mainkan Jadi Anda merasa Bahwa dengan kesendirian ini Anda mendapatkan Kebahagiaan yang hakiki Ya karena saya merasa Cinta saya Terlalu mahal Untuk diperbutkan Anda luar biasa Sekali Bulgoso Cipan Kalau Cipan Gimana Cipan Melihat Orang Memilih untuk sendiri Orang memilih Untuk berhubungan Zona nyamannya itu Sampai dimana sih Batasnya tuh luas banget Karena setiap orang tuh Punya standar yang berbeda-beda Dan itu subjektif Nyaman menurut Pak JT Belum tentu nyaman Menurut saya Karena saya sudah Memiliki pasangan Jadi mau gak mau Buat saya Zona nyaman saya Ya memang Harus berpasangan Gak nyaman pun Ya saya nyaman-nyamanin Oh jadi sebenarnya Anda tidak nyaman Anda semu dong Pak Emang ada Dalam dunia ini Pasangan yang nyaman 100% Ya betul Gak ada Ketika Anda bertanya Seperti itu Anda pernah menanyakan Gak kepada pasangan Apakah dia juga Merasa nyaman 100% Gak ada pasangan Yang nyaman 100% Terhadap pasangannya Anda lihat Tidak ada menurut saya Saya coba tanya Jajang Thohir Bagaimana menurut Anda JT 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 itu apa Jajang Thohir Jajang Thohir Jermi Teti Pak Oh Jermi Teti Jajang Thohir Kalau waktunya habis Jermi Tetot Tetot Tapi benar juga Apa yang dikatakan Cipan tadi Memang Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna 100% Gak ada Tapi ada beberapa orang Yang berpasangan Maksudnya gini ya Dia melakukan Terutama ke publik Diperlihatkan bahwa Dia pasangan yang Seolah-olah Memang sangat mesra Pencitraan Pak Di depan kamera Pak Di gini Semuanya settingan Pak Tapi kan dia juga berharap Mungkin supaya Mereka juga yang lain Bisa meniru dia Maksudnya dengan kepupulaannya Memberikan inspirasi Ada sebuah survei Yang saya baca Ini penelitian Orang yang mengumbar Kemesraannya Berpasangan Yang tulis kangen-kangen Di media sosial Itu biasa malah Dalam kenyataannya Itu terjadi sebaliknya Maksudnya tapi tidak semua ya Kebanyakan Kebanyakan seperti itu Jadi kalau ditanya Enakan nyaman sendiri Atau berpasangan Ya kalau saya sekali lagi Karena saya sudah punya pasangan Saya akan menjawab Saya harus nyaman Ketika berpasangan Anda jadi sedang belajar Untuk nyaman Dengan pasangan Anda Saya belajar untuk nyaman Di ketidak nyamanan saya Maksudnya begini pak Mungkin kalau menurut saya pak ya Tar nyaman Tar enggak Tar nyaman Tar enggak Gak bisa nyaman Betul Karena gak ada yang abadi Di dunia ini pak Yang di dunia ini abadi Hanya abadi susman pak Satu lagi Abadi jaya Toko kaca sebelah rumah saya pak Tapi pada ini Jadi enak enggak Enak enggak Ketawa nangis Sedih Itu ya hidupnya kayak gitu pak Saya mau menyangga pernyataan Sicipan ini pak Ya kenapa Terkadang kalau kita sudah nyaman itu Nah itulah Hati mengalahkan otak itu pak Hati mengalahkan otak Otak kan udah bilang gak nyaman Di kepala tuh udah dibilang gak nyaman Tapi dalam hati Ah gimana lagi Salah 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 Anda mungkin terbalik Nah ini pak Dia nyeritain soal mantannya pak Oh iya Karena Ibunya bilang jangan Karena otak juga bilang gitu Tapi kan disini semua ditutup pak Betul Tapi pada akhirnya kan putus juga ya Cemes yang sangat dalam pemirsa Belakang oleh Ijuk Sukiarto Mungkin gitu Ini rekaananya ya Mungkin Apa gak terbalik itu Boris Justru otaknya itu yang harusnya Harus disimpan ketika kita menanyakannya ke hati Otaknya yang memproses Betul Biasa kenyamanan itu justru berasal dari Hati Tapi menurut saya Orang yang keluar dari comfort zone pun Karena kenyamanannya sudah mulai terusik Makanya dia akhirnya keluar mencari tantangan Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kenyamanan lagi pak Jadi Bapak kalau mau hidupnya Itu gak nyaman berarti bu? Memang Menurut saya Orang yang katanya keluar dari comfort zone Karena merasa tidak mau dengan kenyamanan itu Kamuflase Intinya dia sudah tidak nyaman disitu Betul Makanya dia keluar Kalau emang bapak nyari gak nyaman Sekalian aja Suwono jadi pengungsi di zona perang Rasain tuh tiap hari gak nyaman Rasanya kayak apa Betul ya apa yang dikatakan bu Ucibing sekarang Tapi pak Di anak-anak muda sekarang ini pak ya Di kalangan ABG-ABG sekarang ini Banyak yang dibilang kalau ditanya Kok belum jadian juga sih Hati-hati kau kena harapan palsu Ada juga yang karena Kok belum diputusin pacarnya kan Udah ketahuan selingkuh dua kali Ya habis sudah nyaman sama dia Takut Kalau sama yang lain harus memulai lagi Dari nol lagi Itu yang dikatakan oleh Cipan Belajar untuk Nyaman dengan ketidak nyamanannya Kalau misalnya dia mencari yang lain Belum tentu dia akan senyaman seperti ini Nah belum tentu Itu kan pilihan Dan itu membuat Kita gak pernah tahu dia mau selingkuh empat kali Tetapi dia dimaafkan terus Dan itu membuat dirinya bahagia Betul Kita gak pernah tahu Selama transfer lagi kerening Setiap bulan lancar Masa gak peduli Mau selingkuh berapa kali Enak kali jadi suamimu ya Loh Kan faktor kenyamanan setiap orang beda-beda Menurut ibu ini Masalah mau diselingkuhin Sekali dua kali Pak Pak Ini lagi diskusi Bapak Ganyem aja Ini diskusi Pak Orang tua gak dibawanya Pak Orang tua kayak model dia Jangan diajak duduk sini Diajak ambil pensiun Ini yang namanya Zona nyemil Makan Saya capek bicara Saya makan dulu Emang dari tadi Pak Jaro bicara apa Gak ada perasaan Renal Menurut Renal sendiri apa tuh Zona nyaman Dalam hubungan Ya Ada yang bilang Kalau Saya single Tapi saya nyaman Iya I'm single and very happy Mohon maaf ya Kalau menurut saya lagu itu Bohong I'm single I'm very salim Gitu kan Pak Bukan Bersalim sama orang Menurut saya Kang Denny Yang bener liriknya I'm single And very lonely Atau I'm single Not very happy Kita hanya manusia itu Berpasang-pasangan Iya Jadi sebahagia-bahagianya Orang yang bilang Saya bahagia Kalau sendiri Percayalah Lebih bahagia Lebih nyaman Kalau kita berpasangan Berpasangan Ini sebentar Saya balik lagi ke Mas Jajang Mas Jajang Ini saya lihat bahwa Maksudnya yang dimungkin Apakah ikatan Yang menjadikan Anda Tidak nyaman itu Karena ikatan Mungkin saja kita kan Tidak berpasangan Tetapi kita punya teman Untuk berbagi Dengan lebih banyak teman Maksudnya Dia tuh tidak merasa Kesepian Karena teman banyak Maksudnya Cuma secara ikatan Tidak ada Hubungan tanpa ikatan Seperti itu Ke judul lagu ya Ada ya Teman-teman Tapi mesra aja Bukan mesum ya Karena punya banyak teman Banyak pilihan Karena banyak pilihan Kita merasa nyaman Saya bisa dengan siapa saja kok Saya bisa kenal dengan siapa saja Jadi saya merasa Nyaman Dan jadi akhirnya Ya cinta saya itu Makin mahal Untuk mendapatkan Anda itu Anda menghargakannya dengan mahal Ya Definisi mahal berapa sih? Mahal dalam artian bukan harga Aku jadi penasaran Memang kriteria pasangan yang ideal Menurut Pak Jajang Tohir ini Kayak gimana? Ya mungkin masalah kriteria ya Saya sebenarnya Simple ke orang Yang penting Kamu mengerti saya Dan saya juga Berusaha untuk mengerti Anda Berarti Anda merasa diri Anda Lebih daripada dia Karena Anda berusaha untuk mengerti dia Anda tahu kan biasa Ariusman seperti apa? Oh Bintangnya Leo Sebenarnya dia bisa loh Pak Karena dia Mau mengertiin Orang lain Pasangannya Karikan pasangannya Dan dia akan berusaha Mengerti pasangannya Iya Bisa sebenarnya Ya bisa Enggak dari kalimatnya itu Iya kalimatnya ini Tapi dia menjaga Supaya karena takutnya Ada trauma atau apa Yang saya tanyakan Ternyata Dia memang memasang dirinya Lebih tinggi Bisa ya Bisa tidak Bantai dua Bisa iya bisa tidak ya Apakah dalam cara Anda bekerja Anda melakukan memakai alat Iya Bisa ya Bisa tidak Ini apa dia Tiba-tiba jawabannya Bisa iya bisa tidak Bapak seharusnya dari jawaban Pak Jetet ini Bapak bisa untuk menganalisa Pak Jetet Apakah perlu saya mengeluarkan pendapat Gak usah Gak usah Asik-asik Pak Bapak gak usah mengeluarkan pendapat Bapak warino pendopo Karena Pak Jarwo sudah mau mengeluarkan pendapat Waktunya berarti kita memang istirahat dulu Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini Komunikasi lancar Misalnya ketika saya telpon dia Dia angkat Kemudian saya sebutkan nomor rekening Dia langsung transfer Nah itu lancar Itu kan berarti lancar komunikasi Pak Ada nilai materi dong Enggak Pak Tuh Bapak salah nilainya Komunikasi yang lancar Itu poin utama saya Istri apa ya Dep kolektor Pak Iya Kembali lagi di Alka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Dari tadi kita membicarakan mengenai comfort zone Atau zona nyaman Sementara kita tidak mengerti Sampai sejauh mana Atau kriteria apa yang membuat Kita ngerasa bahwa kita berada di Posisi zona nyaman Apakah karena materi yang berlimpah Atau perasaan yang memang Kita bahagia Seperti apa Nah saya mau tanyakan masing-masing Kepada panelis ini Kepada panelis ini Kalau Cipan sendiri Komunikasi juga lancar Atau apa Ketika komunikasi lancar Anda lebih ke komunikasinya lancar Saya lebih suka ke komunikasi lancar Misalnya ketika saya telpon dia Dia angkat Kemudian saya sebutkan nomor rekening Dia langsung transfer Nah itu lancar Itu kan berarti lancar komunikasi pak Ada nilai materi dong Enggak pak Tuh bapak salah nilainya Komunikasi yang lancar Itu poin utama saya Istri apa ya Dep kolektor pak Iya Oh berarti Cipan tinggalnya di laut pak Kok di laut Iya kan ada lagunya pak Cewe matre Cewe matre Gelaut aja Gelaut aja Iya Kalau pak Jarwo sendiri Merasa diri nyaman Itu ketika saat apa Kalau berbicara masalah kenyamanan pak Denny Kalau orang nyaman itu pasti pasangan harus cocok Begitu juga narasi bintang pak Denny Misalnya Seseorang wanita berbintang Aquarius Apa Virgo 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 dengan Viraun Bukan Pisces Pisces istri saya Pisces Iya Menikah dengan Apa Capricon Oh Capricon Capricon itu gak cocok pak Denny Lo kenapa Ya sejak kapan itu Kalau jengking nikah sama Ikan gak bakal bisa Masuk pak Oh lucu kata kapan Lojo om Jarwo lojo Di evaluasi Lagi lagi om Jarwo lagi Sudah emang orang penyanyi lagi-lagi Air 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 Begitu halnya Begitu halnya Nyaman atau tidak Saya bersama istri saya Ketika Istri saya itu bahagia pak Denny Hmm Dengan yang lain Kok dengan yang lain Ini justru yang dalamnya tuh disini Ketika pak Jarwo nyaman Ketika melihat istrinya bahagia Berarti dia lebih mengutamakan Kebahagiaan orang lain Untuk mencari kebahagiaannya sendiri Tapi saya tanya Kalau ternyata istri bapak bahagia Dengan bapak tidak Di sebelahnya Bapak terima gak That's right brother What do you mean Justin Bieber Justin Justin Bieber itu Sering komunikasi Di antara kami berdua pak Denny Di saat anak-anak Tidak ada di rumah Kita berdua berbicara Berbicara Satu hati ke hati pak Denny Istri saya suka dengan Melihara kucing Tapi saya tidak suka Tapi karena Saya melihat istri Saya tidak apa-apa Kucing berkeliaran disitu pak Denny Pernah Suatu saat Saya timbul alergi Terhadap bulu kucing Bulu kucingnya Walaupun saya tidak suka Kucing itu Tapi saya menegur istri saya Secara baik-baik Nah Cara penyampaiannya Ada teknik tersendiri Iya Ma Papa sudah berbulan-bulan Ini kucing Sudah membuat saya alergi ma Maksud papa apa Boleh gak kucingnya saya kawinin gitu Enggak bukan begitu Bukan Mengatasi masalah Tanpa solusi Hidup itu kan cuma sebentar nih Kang Denny Betul Oleh karena itu kita harus berjudi Gambling Pak Denny tau gambling? Tau Pajarbo gambling Siang gembel malam maling Walaupun saya tidak suka kucing itu Tapi saya menegur istri saya secara baik-baik Nah Cara penyampaiannya Ada teknik tersendiri Iya Ma Papa sudah berbulan-bulan Ini kucing Sudah membuat saya alergi ma Maksud papa apa? Boleh gak kucingnya saya kawinin gitu Enggak bukan begitu Bukan Nah ini saya lagi ngomong sama istri saya nih Selati ada nih Pak Denny Kucingnya udah begitu Udah masih ada duduk disitu Tuh kucing duduk pake sabuk gak? Emang nyetir mobil Ini dirumah men Udah dia kucing terserah mau duduk Mau apain lo diepin aja Jangan diganggu itu kucing Kan permasalahannya karena kucing Udah perlu Bukan naik mobil Ini dirumah Maksud papa apa? Ini masalah kenyamanan Saya marah tapi kucing itu Kayaknya punya istri meliatin saya terus Pak Denny Saya sih cuek aja sama dia itu Iya mungkin kucingnya sih gak berpikir apa-apa Mungkin bapak bawa ikan Atau ngantungin palat tongkol bapaknya Mama harus Memberikan tolong ini kucing Kasihlah sama yang memelihara kucing lah Akhirnya oh papa begitu Akhirnya mau Demi rumah tangga kita menjadi nyaman Pak Istri bapak akhirnya bergabung lah dengan komunitas Bukan bukan istri saya kesana Masa istri saya mau dipindah ke tempat penampungan binatang Kucingnya Oh kucingnya aja Kang Denny Pak Jarwo ini termasuk orang yang altruis Altruis itu apa artinya? Mendahulukan kepentingan orang lain Mendahulukan kebahagiaan orang lain Iya jadi Pak Jarwo itu orang yang Kebahagiaannya adalah ketika dia membahagiakan orang lain Itu itu bagus itu Kalau untuk istri memang harus begitu Tapi kalau bukan untuk istri atau anak Harus tahu kadarnya ya Harus tahu batasnya Jangan sampai ingin menyenangkan orang lain Tetapi justru malah kita yang menderita Iya Akhirnya kecuali ikhlasnya kita udah Di atas sekali Biasanya apapun juga dikerjakan Tidak akan kesal gitu Kalau Bok cundi atas tuh bukan di Tinggi di hotel Bukan 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 Di borong Bukan di kucing Di kucing tadi Kayaknya Boris deh Apa itu? Zona nyaman menurut Boris itu ada dimana? Kita lihat ini Pak Itu asalnya dari kelompok ikan banyak Dia di satu tempat itu Pak Nah kalau kita ingin keluar dari zona nyaman ini Kan ada resikonya pasti Pak Iya Belum tentu jatuh ke Itu ikan bisa jadi keluar mati Enggak masuk ke lubang itu kan? Iya Nah tapi kalau misalkan dia ternyata berhasil Nah ini masuk Berhasil Gitu Ini bisa kita lihat Contoh-contohnya di negeri kita ini Pak Pejabat oknum-oknum pejabat kita Pak Dia sudah nyaman Jadi orang-orang terhormat di sana Iya Semua difasilitasi negara Nah dia gak nyaman dengan gajinya yang segitu-gitu aja Mencoba sukses lah dia kan Korupsi Iya Itu naik Kalau sukses ya aman-aman aja makin kaya dia Kalau gak sukses pake rompi warna kuning dia akan nantikan Pak Orange Karena satu tempat itu terlalu sudah banyak sekali orang Jadi penuh Dia harus mencari sebuah kehidupan yang lebih layak lagi Nah tantangannya adalah kalau gak dia keluar dia bisa berhasil Kalau gak dia bisa meninggal disitu Sama aja dibanding dia gak melaku Ini kan udah padat sekali nih Sehingga oksigennya juga memang sudah sangat terbatas Keluar dari zona nyaman Jangan hanya nekat Tapi harus terukur Ada kemungkinan gagal Tapi ada kemungkinan berhasil Betul Iya Kalau menurut saya justru dia kalau dia lompat kesini Itu yang mau menerima tantangan menurut saya Pak Sama saya sependapat ini dari zona tidak nyaman Menuju ke zona nyaman Betul Maksudnya gini nih Kalau misalnya kita makan udah ada yang nyediain semuanya Udah makanan juga udah tersedia Sehingga kita tidak bergerak Ini yang membuat kita tidak melakukan kegiatan Tidak berpikir lebih dalam Akhirnya kita menikmati diri kita yang begitu Seperti menunggu kematian Nyaman bisa aja dengan banyak temen kawan Yang banyak itu kan bisa aja tuh kawan-kawannya Semuanya udah enak happy hidupnya kan Dia pengen mencoba tantangan baru Gimana kalau sendiri Nah gitu loh Pak Lu adaptasi yang baru lagi dong Kalau cocok Kalau enggak pindah lagi Adaptasi lagi Oh my God Dua aja bahasa Inggrisnya Mau menurut kamu apa yang kamu artikan dalam sebuah gambar ini Oke sebelumnya perkenalkan saya dulu Iya Saya dari kumpulan cinta lingkungan yang jarang makan sawo Oke Disingkat kucingnya jarwo Oh Kalau menurut saya pribadi ya Hidup itu kan cuma sebentar nih Kang Denny Betul Oleh karena itu kita harus berjudi Gambling Pak Denny tau gambling? Tau Pajarwo gambling Siang gembel malam maling Jadi kita harus perjudian Pak Denny Kita harus keluar Kita enggak boleh nyaman Begitu pun dalam pacaran Kita enggak boleh nyaman kemana-mana Berduaan aja Yang ada si cowok juga males nyari duit Yang cewek juga kesian Pak Denny Oleh karena itu kita harus gambling keluar Berjudi masalah hasil kita gagal atau tidak Itu bisa entar Pak Denny Kita usaha terus Ikhtiar terus Berarti yang Anda itu benar bijaksana Jadi orang yang menghargai proses itu Jauh lebih adil dibanding dengan yang menghargai hasil Jadi yang paling penting adalah kita usaha dan ikhtiar Biarkanlah hasil yang menentukan yang di atas Nah ini baru nih Ya Benar ya Ini apa nih Life begin at the end of your comfort zone Jadi kita sudah keluar dari comfort zone ini Nah itulah kita memulai hidup kita itu Pak Dengan tantangan-tantangan baru di luar sana Anda tidak mendapatkan sebuah pengalaman Dan pengalaman adalah guru yang terbaik Daripada kita bingung mikirin nyaman atau aman Mendingan kita mikirin Kang Maman Silahkan Kang Maman Menarik diskusi ini diawali Kang Denny dengan ilustrasi hiu yang dimasukkan ke dalam kolam ikan lain Berhati-hatilah dalam jebakan zona nyaman Karena kalau sekedar menyaman-nyamankan diri padahal hati sudah tidak bisa diajak kompromi Maka comfort zone semata-mata akan menjadi not moving zone Area tidak move on karena kepasrahan bahkan keterpaksaan Kalaupun ingin bergerak menemukan kenyamanan lain Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi Learning zone Belajar membuka lahan baru bermodalkan Observasi, seleksi, menjadikan hal baru sebagai bagian diri Dan berani melakukan eksekusi Atau seperti diingatkan Cipan dan Ronald Kita malah masuk ke dalam suicidal zone Jika keluar dari zona nyaman tanpa persiapan Anda akan masuk ke area bunuh diri massal Tidak cuma diri sendiri, keluarga juga akan ikut merasakan gagalnya Di kondisi seperti ini jangan takut untuk pulang Atau siapa saja yang pernah pergi telah disediakan jalan kembali bernama jalan penyesalan Dan kalau memang sudah sangat siap untuk keluar dari comfort zone Yakini diri kata Komeng Di dunia ini tidak ada yang abadi Ketika tubuh kehabisan tabah Kuburkan duka masa lalu tak lagi guna merawat luka Siapkan dua A untuk raih satu A Accept, terima dan hadapi dengan senang hati Lakukan adaptasi dengan cepat Cari solusi dan strategi Maka sukses pun akan diraih Kondisi lebih baik akan dimiliki Achieve Zona nyaman hari ini bisa berubah dan bisa diubah jadi zona kenangan di kemudian hari dengan syarat Jangan pernah menjelek-jelekan zona nyamanmu di masa lalu Karena itu artinya kamu juga mengejek masa lalumu sendiri Bagi yang berumah tangga harus diakui Terkadang bertahan dalam sebuah hubungan bukan lagi karena cinta Tapi semata karena aku tidak terbiasa tanpa dia Namun juga ingat move on bukan berarti harus meninggalkan Tetaplah menunggalkan dengan keyakinan Cobaan darinya adalah caranya menguji kita sebelum mendapatkan zona nyaman baru yang lebih baik Jadi move on selaraskan pikiran dan perasaan dan teruslah saling menguatkan Iya terima kasih kamu aman Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan Saksikan terus ILK hanya di Trans7 Selamat malam sampai jumpa Terima kasih telah menonton